Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman media yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai Saya bersama dengan tim hukum saya Saudara Rahmat Riyadi S.A.M.H Saudara Aufal Arwafi S.H Saudara Gui Rangga S.H Saudara Ardik Putra S.H Saudara Raya S.H Dan tim kita Nadia Tadi saya dipanggil untuk diperiksa sebagai pelapor Atau korban terhadap laporan saya kepada Saudari NM Jadi saya sebut saja Saudari Nikita Mirzani Mawardi Atau pemilik akun Nikita Mirzani Mawardi underscore 172 Dan akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi underscore 173 Sebelum sampai ke sana Apa barang bukti yang kami sajikan nanti disampaikan oleh Saudara Rahmat Tapi sebelum saya menyampaikan beberapa poin Saya ingin menyampaikan Hal yang menurut saya Harus saya sampaikan sebagai sebuah upaya untuk Netralitas Kesamaan pandangan di mata hukum Kesamaan penanganan Kesamaan statement Apa itu? Saya ingin agar adik saya AKP Nurma Dewi Sebagai kasih humas Polres Metro Jakarta Selatan Mbok Janganlah tiap saat komunikasi Yang dibahas Dari sekian banyak kasus Memang ada yang beliau sampaikan Kasus-kasus lain maksud saya Hampir setiap hari kalau ditanya media Itu yang dibahas Tetap Bagaimana dengan progres laporan terhadap Saudari Fadil Al-Fajar Jadi dari Saudari NM Saya Ingin dengar juga Dari adik saya Nurma Dewi Agar dia juga bicara Bahwa hari ini Disini Juga ada publik figur Namanya Rasman Nasution Yang melaporkan Saudari Nikita Mirzani Dan hari ini Sudah dimintai keterangan Dari saya Sebagai pelapor Atau korban Jadi tolong Besok teman-teman media Juga omongin Tanyain Bagaimana perkembangan Kasus laporan Rasman Terhadap Saudari Nikita Mirzani Terkait dengan Pemilik akun Nikita Mirzani Mawardi Underscode 172 Dan pemilik akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi Underscode 173 Jadi yang kita laporkan ini Pemilik akun Dan akun itu Yang kita tahu Adalah Milik dari Saudari Nikita Mirzani Kadang-kadang Sebentar Tunggu dulu dong Saya ngomong dulu Dan Akun ini Kadang-kadang Berubah Orang yang ngomong itu Jadi Mama Lemon Kemarin saya lihat Sudah ada sarung Sudah seperti Pejuang Yang mungkin Pejuang di mana itu Saya gak tahu Ada kacamatanya Tapi saya menemukan juga Bahwa dia langsung Jadi itu Saya minta Agar Adik saya Nurma Dewi Juga Omongkan Perkembangan Kasus ini Karena ini juga Dasyat Saya yakin Ini baru Bukan bahasa hukum Pasti jamin Saya yakin Kau NM Kita Mirzani Tidak kebal hukum Kau berurusan Sama saya Kemudian Kemudian Tadi juga saya Sudah menerima Surat Dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ini Terkait dengan Laporan Bapak Umar Bajide Jadi kami sudah terima Laporan Maaf kami sudah Buat laporan Dan saya Sebagai kuasa hukum Dari Bapak Umar Bajideh dan tim Sudah menerima Surat panggilan Agar Bapak Umar Bajideh juga Diperiksa Sebagai saksi Atau korban Dengan terlapor Dengan terlapor Saudari Nikita Mirzani Atau Pemilik akun Yang saya sebut Tadi Nikita Mirzani Mawardi Underscore 172 Dan Nikita Mirzani Mawardi Underscore 173 Dua ini Penting Disampaikan Dan saya berharap Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan Bapak Kasar Eskrim Dan Kanit Agar ini On the track Saya Kalian tahu sifat saya Saya akan bertarung Terhadap sesuatu yang saya yakini benar Maka saya akan tetap Melakukan dan memperjuangkan Hak saya tersebut Untuk sampai Di proses Di Peradilan Itu dari saya Silahkan dijelaskan Rahmat Tentang Poin dan pasal Yang Saya laporkan Silahkan Baik Mau diapit dua Bidadari Ya udah sini aja Baik Kalian Udah 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 Baik Terus Terus Assalamualaikum Wb Teman-teman media Terima kasih Atas Atensi Dan waktu yang teman-teman Berikan kepada kami Baik Untuk Hari ini Laporan yang Tadi Pak Rasman Sampaikan Terkait dengan Pasal-pasal Itu Ada empat pasal Sebenarnya yang Memang sebelumnya Sudah disampaikan Ketika kami Membuat laporan awal Yaitu Tuduhan Terhadap Terlapor Atau Saudari NM Itu pertama Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE Jumto Pasal 45 Itu pasal 45 Tentang ancamannya Perbuatannya adalah Seseorang itu Dilarang Mengandung Artinya Memang pernyataan-pernyataan Yang disampaikan Dalam postingan tersebut Sangat Membuat Luka Pak Rasman Sebagaimana Tadi disampaikan Dalam Klarifikasi Ataupun Informasi Yang disampaikan Kepada penyidik Kemudian Bukti apa Yang kami Sampaikan Ke penyidik Sedikitnya Tadi ketika Diperiksa Pak Rasman Menyampaikan Ada 6 Video Yang disampaikan Oleh Pak Rasman Kepada penyidik Videonya itu Ada yang di upload Pada tanggal 27 September Ada yang di upload Pada tanggal 3 Oktober Tanggal 5 Oktober Dan yang terakhir Pada tanggal 7 Oktober Jadi semua Total ada 6 video Videonya berisikan Apa Videonya Berisikan Bahwa Pertama Saudara NM Menyatakan Dengan tegas sekali Menjebut nama Pak Rasman Di dalam video tersebut Mengatakan Bahwa Pak Rasman Adalah orang Yang tidak Membayar pajak Hal ini justru Keliru Karena Informasi tentang Pajak itu Sebagaimana Sudah diterangkan Pak Rasman Pada Preskon-preskon sebelumnya Itu berkaitan dengan Gedung Rasuna Office Park Bukan Kantor hukum Run Law Form Atau Pak Rasman Secara pribadi Yang kedua Tuduhan yang disampaikan Adalah Pak Rasman Bukan lagi Seorang pengacara Saya pikir ini Dirinya sendiri pun tahu Kalau itu tidak benar Karena dia sering menyebut Pak Rasman Adalah pengacaranya Fadel Bajideh Kan begitu Artinya ini kan Kontraproduktif Dengan pernyataan-pernyataan Dia sendiri Kami tegaskan Sampai dengan hari ini Pak Rasman Masih sebagai pengacara Bahkan tadi Pagi Mendampingi Fadel Al-Fajar Bajideh Dan tadi pagi juga Mendampingi Ataupun sidang Di pengadilan agama Jakarta Selatan Untuk perkara kami Yang lain Perkara kantor Dan kemarin Di hari Senin Juga masih sidang Di pengadilan Negeri Jakarta Utara Artinya Tidak ada Fakta Yang menyatakan Ataupun tidak ada Putusan pengadilan Yang menyatakan Pak Rasman Bas Sebagai advokatnya Itu dicabut Baru kemudian Nikita Mirzani Menyebutkan Bahwa Pak Rasman Pertama Adalah Orang yang miskin Yang kedua Dia mengatakan Bahwa Pak Rasman Bau mulut Yang ketiga Dia Menyamakan Atau mengupload Meme Pak Rasman Dengan kura-kura ninja Dan Buat meme Wajah Pak Rasman Dengan tubuh Yang kecil Gitu Dan itu Membuat Pak Rasman Merasa tercemarkan Dirinya Dan kemudian Teman-teman Itu tadi Alat bukti Yang kami serahkan Kemudian Kedepan Kami sudah Mempersiapkan Alat bukti Saksi Yaitu Dua orang Saksi Sudah diajukan Tadi nama-namanya Dan kemudian Tadi sudah ada Perbincangan Ahli Bahasa Dan ahli Pidana ITE Yang selanjutnya Akan diperiksa Juga dalam Perkara ini Saya pikir Dalam pasal 184 Kuhab Ada sekitar Lima Alat bukti Yang pada Poin 183 Mewajibkan Dua alat bukti Untuk Menetapkan Seseorang Menjadi Terduga Pelaku Tindak Pidana Ini sudah Clear Insyaallah Kita sudah Punya Semua itu Dan Kita yakin Perkara ini Akan naik sidik Dan juga Sampai penetapan Tersangka Saya pikir itu Pak Terima kasih Saya juga apresiasi Pak Kapolres Sudah begitu cepat Bereaksi dengan Laporan kami Dan Pak Umar Bajide juga Mungkin dalam waktu dekat Akan diperiksa Dan saya Kena memastikan Kepada teman-teman semua Jadi prinsipnya Saya dari dulu bilang Nikita Mirzani Kau tidak kebal hukum Saya juga tidak kebal hukum Karena itu Ayo Kita bertarung Saya buktikan bahwa Kau Saya duga Memfitnah Menghina Dan melakukan ujian kebencian Kepada saya Dan kau buktikan Bahwa kau Mengatakan Tidak bersalah Dalam persoalan ini Begitu Ada pertanyaan Pak yang mengatakan itu Nikita Mirzani Atau Mama Lemon Pak? Saya belum tahu Dan tidak pernah Saya lihat di dunia ini Ada Mama Lemon Atau Lemon yang bicara Setahu saya Lemon itu Dipotong Atau diperas Diminum Jadi dia mau berdali Di balik Mama Lemon Tapi pemilik akun itu Yang kita laporkan Atas nama apapun Seseorang pemilik akun Tidak boleh mengupload Yang menghina dan merendahkan Orang lain Kesitu Apalagi orangnya itu Jadi dua dia kena Ingat Ya Richard Lee Hanya menyebut Karpun Dilaporin sama Tertika Putri Tersangka Urusan dia Peradilan itu Urusan lain Itu kan masalah Penetapannya Terus dulu administrasinya Kemudian Saudari Deniz Cariesta Mengirim papan bunga Ke rumah saya Mengatakan Penonton Film bokep Pengacara cabul Kemudian Di upload di media Tersangka Saya Sebagai lawyer Mengatakan Diduga Bahkan Mendampingi Seorang perempuan Yang bernama Klima Kim Bisa diproses Ini Sangat terang Benderang Kalau sampai ini Tidak naik sidik Dan tersangka Saya pasti akan Bereaksi keras Tapi saya percaya Pak Kapolres Pak Kasar Es Krim Kanit Saya Lihat cepatnya ini Akan tuntas Dengan terang Benderang Saya kira Begitu Jadi masalah Mama Lemon Tidak Mama Lemon Itu gak masalah Bagi kita Karena akunnya Yang kita sebarkan Begitu Oke Cukup Thank you Harusnya beliau Dipanggil itu Dua hari lagi Tapi karena beliau Ada kerjaan Kemudian ada Urusan ahli Yang kami Sedang pertimbang Apikirkan Untuk didatangkan Kepemeriksaan Maka Maka Beliau Akan menyesuaikan Waktu Saya sebelum terlupa Saya mendengar Pernyataan Kasih Umas Adik Sayan Urma Dewi Bahwa Penyidik Menunggu Penyidik Menunggu Saksi Dan atau ahli Dari Terlapor Saya aneh Juga dengan Kalimat ini Bagaimana Mungkin Kita mau datang Kalau gak diberitahu Oleh penyidiknya Ya penyidiknya Hubungi kita Doh Kan begitu Pak Rasman Kapan didatangkan Saksi Bapak Ada charge Dari Saudara Fadal Fajar Bajide Atau mana ahlinya Kapan kita Komunikasi dengan Yang di UK Mereka pada Nunggu semua Jadi kalau Ditunggu Kami gak bisa Datang begitu saja Tapi kalau memang Itu katanya Saya akan tanya Nanti penyidik Supaya Diperiksa Agar terang Peristiwa ini Dan Dan Harus dipahami ya Bahwa LM Atau Loli Ketika di luar negeri Diduga Sudah Punya pacar Berinisial A Itu pengakuan Ibu JF Kepada saya Dan ada Statement letternya Jadi bagaimana Posisinya Informasi yang kami Terima Mudah-mudahan Ini gak benar Tapi dugaan yang Sampai ke kami Informasinya Samar-samar Kami dengar Katanya Urusan Bahwa ini Si LM Atau Loli Ini sudah Tidak Ya Bahasanya sudah Seperti katanya Sudah tidak Gadis lagi Nah Ini kan Membuktikannya Sulit Bapak Kalau dia Misalnya Udah gak Gadis lagi Terus Siapa yang Ambil ke Gadisannya Terus Kalau misalnya Diperiksa Sudah gak Gadis lagi Emang bisa Diukur Diperiksa Bulan lalu Sianu Bulan ini Sianu Terus Kalau orang Masuk kamar Apakah dia Melakukan itu Dalam kamar Ingat kalian Kasus Vicky Prasetyo Dia datang Jelas Angelaga Istrinya Tapi tidak Bisa dibuktikan Bahwa ada Disitu Persetubuhan Tidak ada Disitu Yang namanya Sperma Sehingga Yang kena Siapa Vicky Ditahan lagi Di kejaksaan Karena ada Dugaan kekerasan Vicky itu Klien saya Waktu dia Ditahan Baru dia Jadi klien saya Waktu dia pertama Ditahan di kejaksaan Itu belum Tapi kita Berdiskusi panjang Sehingga Tidak mudah Membuktikan Itu Maka saya Bila Kalau sempat Polres Metro Jakarta Selatan Tidak hati-hati Ini akan Jadi bumerang Yang serius Karena Sampai hari ini Kami belum Melihat Bahwa LM Loli Dengan NM Ibunya Belum pernah Duduk sama Dan akur Kalau sudah akur Tidak usah Di safe house Bawa aja Ke rumah Dan kami Ingin Agar Bit Propan Turun Supaya Kami dapat Lihat Apakah Penyidik ini Sudah benar Dalam prosesnya Penyelidikannya Dan penyidikannya Atau tidak Atau bagaimana Posisi Ketika LM ke Indonesia Bagaimana Kejadian di bulan Januari Kan yang dilaporkan Januari Saya heran juga Pengacaranya Pengacaranya Ngomong Fokus ke Maret April Mei Juni Juli Agustus Tapi di dalam LP nya Januari Apa anda tidak punya Barang bukti Atau apa Jadi kalau menurut saya Karena ini Satu rangkaian Peristiwa Saya bantu Fadel LM Ocehin saya Jadilah laporan Polisi dua Satu dari saya Satu dari Pak Umar Plus saya dilaporin Dan tim hukum Oleh Sudari NM Di Polda Metro Jaya Katanya menyebar Informasi Melanggar Undang-Undang Kependudukan Ya sudah Kita buktikan saja Kenapa sih Tidak fokus ke Kasus Fadel Nah kalau saya Dorong Supaya menikah Kalau sudah dewasa Kenapa marah-marah Sama saya Kan saya merasa Lebih baik Dipersatukan cinta mereka itu Kalau memang Lolinya masih cinta Tapi kalau Lolinya sudah Tidak cinta Tidak ada masalah Tapi menurut Fadel Om Saya yakin Saya yakin Seyakin-yakinnya Cinta saya dengan Cinta Lolinya Tidak akan pernah berubah Itu kata dia Dan dia minta dua restu Saya kan nyampein Kok suruh nikah Sama anak saya Anak saya perempuan Bagaimana nikah Sama perempuan Terus anak saya sekali Masih kecil Dia belum mengerti cinta Nah udah Kamu jangan marah-marah Sama saya dong Terus saya jadi pengacaranya Kalau semua orang pengacara Yang bela klien Terus dimarah-marahi Pengacaranya Wah gawat kita Bubar kita Kalau begitu Yang di samping Semua di kuliti Wah ini siapa Sebelah kanan Rasman Ini siapa Di sebelah kiri Rasman Ini goi Wah gawat kita Jadi NN Anda selama ini Merasa bahwa Anda Mungkin kuat Si pengacara yang Satu lagi juga Dua-dua Kalian saya hadapi Karena dibalik Akal manusia Ada rencana Allah Yang lebih dasar Demikian Terima kasih Cukup ya Terima kasih